So guys buat teman semua yang takut top up tapi takut ilegal atau kalian gak suka karena proses kerja lama Oke ini adalah solusinya untuk top up semua game guys ya Yaitu jajan game solusinya guys ya Dimana disini tersedia berbagai macam game pastinya Dan tentu saja ada football 2023 mobile yang murah meriah aman dan legal pastinya Jadi buat teman semua yang penasaran langsung kepoin aja instagramnya di jajan game ID atau link di description video guys Oke so guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di JTV channel Tentunya guys Oke hari ini kita akan bahas event atau Yap event pembaruan lagisya istilahnya untuk hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 ini di eFootball 2023 mobile guys so sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman yang baru di sini support terus channel ini Cara like share komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kerapannya guys dan Seperti yang bisa teman ketahui untuk hari Senin itu event sangat-sangat sedikit guys ya Karena untuk event Senin itu hanya penurusan dari event hari Kamis guys Oke kita lanjutkan ke event pertama So untuk event pertama di sini hanyalah di laga ajang tour versus AI guys ya Atau versus komputer dimana di sini ajang tour Liga BBV AMX atau Liga Meksiko ini bakalan berakhir hari Senin yang mana untuk Liga Meksiko ini berhadiah calon pemain bintang tiga guys ya dan kemungkinan jika event ini habis hari Senin itu bakalan diganti ke Liga Jepang lagi sih kayaknya guys ya untuk ajang tournya dan untuk calon pemainnya kemungkinan bakalan dinaikkan oleh kenami menjadi calon pemain bintang empat guys ya hanya itulah event untuk yang pertama Oke sebelum kita lanjutkan ke event kedua di sini buat teman-semua yang sudah rekrut pemain tim nasional dari Indonesia Malaysia dan Thailand untuk racikannya bisa teman-semua cek di video sebelumnya guys ya Oke untuk event selanjutnya adalah event pengganti dari klub seleksen kalau nggak salah klub seleksen Manchester City ya kemarin ya ya itu untuk Haaland, De Bruyne, dan Concello jadi untuk Kamis sini Kamis Senin ini hanyalah pengganti dari event klub seleksen dari Manchester City atau klub seleksinya adalah klub seleksen dari Liga Itali yaitu Napoli guys dan berikut ini adalah daftar pemain yang disediakan So guys inilah dia daftar pemain dari klub seleksinya Napoli ya dimana disini lumayan banyak juga sih pemainnya seperti biasa guys ya gimana pemain pertama Adel Zylensky high taking midfielder yang rating dasar 83 lalu ada juga Victor osimhen seorang center forward 83 Raspadori scan striker 82 lalu zambo angwisa di MF 81 di Lorenzo Meret juga Kim Minjai pemain korsel lalu ada juga pemain yang sulit diaja namanya guys ya yaitu Kevratz Heila pemain yang lagi naik down sih guys so guys dari beberapa pemain klub seleksen ini kemungkinan pemain yang menjadi target dia adalah si orang osimhen dan pemain yang sulit diajain nih guys ya yaitu posisi LWF Kavrakashela itu guys ya karena ya pemain tersebut memiliki skill yang unik dan lumayan gacor juga untuk posisi LWF dan kemungkinan dia bintang limas guys ya untuk hari Senin ini di klub seleksen dari Napoli guys so untuk kemudian untuk hari Kamis itu bakalan ada penambahan dari tim nasional seleksen seleksen dan kebetulan untuk Kamis itu adalah Turki deluxe ya yaitu tim nasurki seleksen lagi dan kemungkinan untuk nextnya bakalan banyak sih tim nasional seleksen kita tunggu aja guys ya namun yang hari Kamis itu adalah dari tim nasional Turki terlebih dahulu guys kemudian disini kita lanjutkan pembahasan untuk mau salah guys ya kebetulan disini ada mau salah yang rating 100 yaitu mau salah player of the week dan mau salah great finisher guys ya gimana kedua pemain ini memang game-mainnya sudah beda guys ya yang satu gol pocer yang satu lagi ada roaming flank atau sayap penjelajah guys ya dimana disini untuk game-main memang beda dan kita lihat untuk statistiknya apa saja sih yang beda karena rating kedua pemain ini sama-sama 100 guys so berikut ini adalah perbedaan dari statistik kedua pemain dimana untuk kesadar menyerang beda satu aja bahkan lebih tinggi untuk mau salah great finisher guys ya kemudian untuk kontrol bola mau salah POTW lebih unggul 91 berbanding 89 lalu dribble speed dan tight position sama jaga mungkin buat semua yang bertanya tight position ini kegunaannya untuk apa yaitu bagaimana seorang pemain itu mengontrol bolanya guys dan dilindungi dari lawan sih kemudian untuk penyelesaian sama juga kemudian yang lain-lainnya itu eksekusi bola mati lengkung sundulan kesadam bertahan menekil dan aggression itu moh salah POTW lebih unggul tiga poin dibandingkan great finisher kemudian poin pentingnya disini adalah kekuatan tendangan 76 banding 73 jadi lebih unggul POTW lalu untuk kecepatan unggul lagi POTW akselerasi unggul great finisher keseimbangan beda tipis satu aja guys jadi kedua pemain ini memang sih untuk player of the week lebih bagus ketimbang great finisher player moh salah jadi buat teman semua yang mana nih yang teman dapatkan dari kedua jenis kartu ini guys kalau saya sih lebih kayak great finisher guys ya POTW kemarin belum di roll guys ya ragu sih soh mungkin itulah video kita untuk event hari Senin dan sedikit hari Kamis guys ya dan bagi teman yang baru disini support terus channel ini yang cara like share comment dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kirimannya guys dan see you di next video guys terima kasih